Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku berjumpa kembali dengan saya Abimansur di Kebun Abimansur Channel Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang maghrib saya mengupdate beberapa tanaman kami yang berbuah yang pertama ini adalah Belimbing Wuloh ini usianya hampir 10 tahun meskipun tidak terlalu besar pohon ini pohon Belimbing Wuloh ini usianya hampir 10 tahun buahnya banyak sekali tapi pada saat ini tidak terlalu banyak sudah beberapa kali dipanen untuk membuat jangan asem atau sayur asem jadi sudah sering dipakai untuk membuat sayur asem ini buahnya ada beberapa meskipun tidak terlalu banyak ini Belimbing Wuloh yang ada di Kebun Abimansur ini penampakan dari Belimbing Wuloh yang usianya hampir sepuluh tahun ya tidak terlalu besar yang kedua adalah papaya ini Alhamdulillah sudah dua kali panen meskipun tanaman ini tidak terlalu besar usianya kira-kira 6 bulan lebih sedikit atau hampir 7 bulan Alhamdulillah meskipun tidak banyak tapi ini bisa dipanen dan untuk konsumsi keluarga ini dua tanaman di Kebun kami Kebun Abimansur yang bisa saya update pada hari ini selamat berbuka puasa bagi panjenengan yang melaksanakan ibadah Saum Sawal sekali lagi selamat berbuka puasa mudah-mudahan bermanfaat dan barokah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton